6 Zodiac Harus Waspada 7 Hari Kedepan Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu Temanku dan Sahabatku Terima Kasih Masih Setia di Channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari Teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas 6 Zodiac yang harus waspada Di 7 Hari Kedepan Kenapa harus waspada? Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman sudah ada Satu dekartu tarot yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Zodiac yang pertama Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Nah bagaimana dengan teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo? Di poin yang pertama, secara kondisi keuangan Memang bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Kalian juga merasakan ada beberapa kemungkinan Kondisi yang harus diwaspadai Pertama adalah secara posisi rezeki Memang ada beberapa rezeki-rezeki baik Yang akan masuk dari hari ini sampai tanggal 15 Februari 2024 Tetapi setidaknya bagi posisi saat ini Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Kalian juga harus selalu bisa untuk bersyukur Dengan adanya rezeki-rezeki yang baik Yang masih memiliki satu situasi yang stabil Satu situasi yang stabil memang diciptakan Karena kecerdasan finansial kamu Tapi dari hari ini sampai tanggal 15 Februari 2024 Kamu juga harus bisa untuk lebih hati-hati Terkait dengan posisi pengeluaran kamu Jangan sampai terlalu banyak pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu berlebihan Karena ketika terjadi pengeluaran yang terlalu berlebihan Tentu ini juga akan memunculkan Akan menimbulkan beberapa perkara Dan juga akan memunculkan beberapa masalah-masalah yang lainnya Yang akan terjadi di dalam posisi keuangan kamu Dan ini jangan sampai terulang kembali Kekeliruan ataupun permasalahan-permasalahan yang lain Yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Secara finansial dan soal usaha Dan juga pekerjaan 7 hari ke depan juga hati-hati Akan ada beberapa masalah-masalah baru yang akan muncul Sehingga dengan munculnya beberapa masalah-masalah baru yang akan muncul Di sini kamu juga harus berhati-hati Karena ketika ini tidak diwaspadai Tentu ini juga akan menimbulkan Beberapa kemungkinan masalah yang bisa saja Menimbulkan hal-hal yang kurang baik Di 7 hari ke depan Dan kemudian zodiac yang kedua Adalah untuk teman-teman yang memiliki zodiac Aries Nah seperti apa untuk teman-teman Aries? Secara posisi rezeki dan juga secara posisi emosi Mungkin ini tidak terlalu menjadi masalah ya Tetapi yang harus kamu waspadai adalah Distraksi eksternal Di posisi hari ini Sampai dengan nanti tanggal 15 Februari 2024 Memang bagi teman-teman Aries Kamu juga akan sering ya Untuk mendapatkan beberapa distraksi eksternal Dari orang-orang yang ada di sekitar kamu Dari orang-orang yang ada di sekeliling kamu Jadi ya sebisa mungkin Bagi teman-teman yang memiliki zodiac Aries Kamu juga harus bisa untuk lebih waspadai Harus bisa untuk lebih berhati-hati Dengan distraksi eksternal tersebut ya Karena memang juga ada beberapa orang yang memfitnah kamu Ada orang yang mengecewakan kamu dan sebagainya Tapi yang jelas memang disini Kamu juga harus bisa untuk lebih waspadai Terkait dengan posisi distraksi Atau mungkin gangguan dari pihak-pihak luar Yang ada di hari ini Sampai dengan 7 hari ke depan Dan kemudian pada posisi saat ini Memang kamu juga dalam kondisi yang harus bisa untuk lebih bersyukur Masih bisa tenang Dan juga masih bisa sabar Di dalam menyikapi semua perkara Di dalam menyikapi Semua permasalahan-permasalahan yang terjadi Dengan sebaik mungkin Jadi ini juga merupakan nilai plus Merupakan nilai yang baik Yang harus bisa terus disyukuri Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Dan kemudian Zodiac yang ketiga Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Nah seperti apa? Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Dari representasi kedua kartu ini Saya rasa memang keseimbangan finansial Masih bisa dikatakan terjaga Keseimbangan finansial Masih bisa dikatakan terjadi dengan cukup baik Sehingga pada posisi saat ini Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn pun Kamu juga merasakan Adanya beberapa hal yang positif Dan juga merasakan Adanya beberapa hal baik yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu saat ini Dan tentunya ini juga merupakan hal yang positif Ini juga merupakan hal yang baik Yang ada di dalam posisi kehidupan kamu saat ini Dan kemudian memang yang harus diwaspadai Tiga hal Satu, kecerobohan yang masih dilakukan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Nah kecerobohan Yang masih sering kamu lakukan Dan inilah yang akan menimbulkan beberapa perkara Dan juga akan menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan Yang akan terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Dan kemudian yang kedua Kamu terlalu tergesa-gesa dalam menyelesaikan masalah Nah terkadang sikap yang terlalu tergesa-gesa Inilah yang akan menimbulkan beberapa indikasi Masalah-masalah yang akan terjadi Nah oleh karena itu Di sini saya juga berharap Bagi teman-teman Capricorn Tidak boleh terlalu tergesa-gesa Dan yang ketiga terkadang terlalu terpengaruh Dengan orang-orang sekitar kamu Nah inilah yang harus diwaspadai Jangan sampai bagi teman-teman Capricorn Kamu itu terlalu terpengaruh Dengan beberapa hal yang ada di sekitar kamu Karena ketika kamu terlalu terpengaruh Tentu ini juga akan menimbulkan beberapa perkara Dan juga akan menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu saat ini Jadi ini juga harus bisa untuk lebih diwaspadai lagi Secara keseluruhan Dan kemudian Zodiac yang keempat Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Nah bagaimana dengan teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Di tujuh hari ke depan Memang secara kondisi keuangan mungkin oke Kamu aman-aman saja Tapi yang jadi masalah adalah Dari hari ini sampai tanggal 15 Februari 2024 Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Kamu pun juga harus bisa untuk lebih waspada Terkait dengan beberapa situasi-situasi yang akan terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu saat ini Sehingga pada posisi yang terjadi saat ini Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih waspada Harus bisa untuk lebih berhati-hati Terkait dengan posisi pengeluaran kamu Jangan sampai ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang terlampau berlebihan Karena ketika terjadi pengeluaran yang terlampau berlebihan Ini malah akan memunculkan masalah-masalah baru Akan memunculkan masalah-masalah yang lainnya yang akan terjadi Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Dan hal ini Yang memang juga harus bisa untuk lebih diperhatikan lagi Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Dan kemudian Pada posisi yang terjadi Saat ini adalah bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Hentikan kecerobohan-kecerobohan terkait dengan posisi finansial Karena terkadang ketika kamu terlalu ceroboh Ini juga akan menimbulkan beberapa masalah-masalah yang tidak begitu baik Yang akan terjadi di dalam posisi kehidupan kamu saat ini Jadi saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Kamu harus sadar dengan posisi keuangan kamu Terkait dengan kondisi keuangan cukup bagus Tapi tetap hati-hati Karena kewaspadaan kamu inilah yang nanti akan bisa memberikan satu hal yang positif Dan kemudian Zodiac yang kelima Dan kemudian Zodiac yang kelima Adalah bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Nah situasi apa yang harus diwaspadai oleh Zodiac Scorpio Secara kondisi keuangan Saya rasa bagi Zodiac Scorpio so far so good ya Tidak ada masalah Tidak ada perkara-perkara yang harus dikhawatirkan secara berlebihan Semua dalam kondisi yang baik secara keuangan Tetapi memang secara fitnah Secara beberapa energi negatif yang ada di sekitar kamu Teman-teman Scorpio sangat tinggi sekali Artinya bagi teman-teman Scorpio pun Kamu juga pada posisi tujuh hari ke depan Juga akan berpotensi mendapatkan fitnah Mendapatkan masalah-masalah yang akan terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu saat ini Jadi memang di tujuh hari ke depan Kemungkinan besar akan ada masalah ini Akan ada masalah itu dan juga ada juga beberapa masalah-masalah yang terjadi Sehingga bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Kamu juga tujuh hari ke depan Harus bisa untuk lebih waspada Harus bisa untuk lebih berhati-hati Supaya tidak menimbulkan perkara Dan juga tidak menimbulkan masalah-masalah Yang nantinya malah bisa merugikan bagi teman-teman Scorpio Jadi memang tujuh hari ke depan Yang harus diwaspadai adalah kemungkinan besar Masalah-masalah yang terjadi Dari beberapa pihak dan juga dari beberapa orang yang ada di sekitar kamu Dan kemudian Zodiac yang terakhir Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Nah seperti apa untuk teman-teman Cancer di tujuh hari ke depan Serasa di tujuh hari ke depan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu harus bisa untuk menjaga dulu posisi kestabilan emosi kamu Apapun yang muncul, apapun yang terjadi Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu harus menjaga kestabilan yang ada di dalam posisi emosi kamu Supaya apa Kedepannya ini bisa memberikan hal yang baik Bisa memberikan hal-hal yang positif yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan Sehingga pada posisi saat ini Bagi Zodiac Cancer Ada tiga hal yang harus diperhatikan Keseimbangan secara emosi Kemudian yang kedua Hati-hati dengan beberapa kemungkinan masalah-masalah yang akan terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu saat ini Dan kemudian juga waspada juga Ada beberapa orang yang tidak menyukai kamu Sehingga dengan beberapa orang yang tidak menyukai kamu Inilah yang akan bisa berpotensi menimbulkan beberapa perkara Berpotensi untuk menimbulkan beberapa masalah-masalah yang lain Ini yang akan terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ini yang harus diperhatikan betul Dan 6 Zodiac ini memang harus bisa untuk lebih waspada Di tujuh hari ke depan Nah resonate tidak resonate Semua tergantung kepada moon and racing teman-teman sekalian Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Dan juga jadikan sebagai bentuk kehatian-kehatian Jaya Jaya Wijayanti Lepudene Pangastuti Jaya Hadidini Rahayu 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 Sakundumadi Wassalamualaikum Wr. Wb Wb Swahayu Rahayu 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 Rah